Ijtihad bukan naskot'i, bukan dari dalilnya langsung, tapi hasil dari ijtihad. Ijtihad itu hadith, Qur'an, isma, kesimpulannya begini, kesimpulan itu ijtihad. Kesimpulan ulama ini tidak bisa dibenturkan dengan kesimpulan ulama yang lain. Ijtihad Imam Syafi'i ngantem ijtihad, abil hanifah, enggak boleh. Berarti abil hanifah, imam malik, imam abil hanifah, imam malik, imam ahmad, bid'ah. Enggak sama dengan hasil ijtihadnya umam syafi'i, enggak bisa begitu. Saya ketikin, saya paham ya. Wa kitabatil mushaf, dan juga contohnya lagi seperti menulis mushaf. Wa tahrirul madhaib, dan membuat, menetapkan madhab-madhab. Madhab hanafi, madhab syafi'i, dan lain sebagainya. Wa kutubin nahwi wal hisab, membikin kitab-kitab nahwu, membikin kitab-kitab hisab. Ini enggak bisa dikatakan bid'ah, enggak bisa. Karena ini hasil ijtihad. Lanjut. Walihada, walida, kau sama Ibn Abdissalam, oleh karenanya imam Ibn Abdissalam, beliau membagi al-hawadita ila ahkamil khumsah. Sesuatu yang baru itu menjadi lima, menjadi lima hukum. Fakolah, maka beliau mengatakan al-bid'atu, bid'ah itu apa? Fi'luma lam yu'ahad fi'asri rasulullah s.a.w. Fi'luma lam yu'ahad fi'asri rasulullah s.a.w. Wajibun. Mengerjakan sesuatu yang tidak pernah dikerjakan di zaman Rasulullah, itu mungkin wajib. Kulau ulang, M.A. Menurut pendapat Sinten ini, Imam Ibn Abdissalam, beliau mengatakan, mengerjakan sesuatu yang tidak pernah dikerjakan di zaman Nabi, mungkin wajib. Seperti ini apa? Kataan lumin nahwi, seperti belajar nahwu. Zaman ini kanjeng Nabi, boton-boton belajar nahwu pak. Oke, lahir procot, pinter nahwu. Dan enggak ada orang salah ngomong. Salah harokat itu enggak ada zaman ini kanjeng Nabi Muhammad s.a.w. Wajib bil kitab, mempelajari sesuatu yang gwarib dari Al-Quran, wassunah. Nah, ini ada ilmunya. Gwarib bil kitab, wassunah ini ada. Mimma ya tawa kebufah musyariah aleh, yaitu sesuatu yang memang terhenti memahami syariat padahal tersebut. Pengen paham syariat harus mempelajari nahwu, harus mempelajari gwarib bil kitab wassunah. Maka ini hukumnya wajib. Wa muharam, kalau parang ini contoh ya, di contoh ulama yang lain mengatakan salah satu bid'ah, tapi wajib, ini kita apa? Ngumpul lakan Al-Quran dalam satu kitab. Zamannya kanjeng Nabi, wonton Al-Quran bentuk kitab, wonton 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 ya? Kanjeng Nabi saidah, zamannya Saidina Abu Bakar, perang-perang. Ternyata yang hafal Quran, banyak yang meninggal dunia. Khawatir Saidina Abu Bakar, ini kalau enggak dikumpulkan Al-Quran hilang ini. Akhirnya mulai beliau mengumpulkan Al-Quran, dijadikan buku-buku. Tercacar-cacar ya. Akhirnya Saidina Abu Bakar sedoh, dereng mantun. Saidina Umar sedoh, dereng mantun. Saidina Uthman. Menjabat, selesai Al-Quran tersebut, akhirnya semua Quran-Quran yang kenglintu, ini ku dibakar. Tersisa sama, standarisasi. Namanya ini, Mushaf Uthmaniyah. Mushaf Uthmaniyah. Ini ini dibikin pun, tadi buku. Zamanya Kanjeng Nabi, wantan-wantan. Wantan-wantan. Niki dikatakan ini bid'ah tapi wajib. Kenapa? Kalau enggak, nanti enggak ada orang yang mempelajari Al-Quran. Oke, agak-agak ya. Yang kedua. Wamuharramatun. Bid'ah dan itu hukumnya haram. Kamadhabi kodariyah. Seperti madhab kodariyah. Kodariyah ini ku beripun. Kodariyah ini mengatakan begini. Kita ini mampu untuk melakukan sesuatu. Berhasil, enggak berhasilnya kita yang menentukan. Enggak ada campur tangan Gusti Allah. Niki madhab bit'ah liharam. Pemahaman seperti itu. Ada lagi jabariyah. Weljabariah.